Hai when I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all we try, but I have Hey, as you bro, come back with me Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya Ini masih tentang seputar entok jantan atau basong yang kurang berajak Alias malas untuk kawin ya Sebenarnya di video saya sebelumnya itu saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara mengatasi Basong entok atau entok jantan yang malas untuk kawin Nah, tapi menurut saya itu kurang lengkap ya Dan saya membuat sebuah video lagi Ini insya Allah lengkap Karena saya sudah bereksperimen atau telah membuktikan sendiri Jadi, kalau saya itu, kalau mau membuat video saya Testing dulu ya, testimoni dulu di kandang saya Eits, seperti biasa, sebelum kita lanjut Kami ingatkan nih, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu Agar kalian tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru di channel ini Dan aktifkan juga tombol loncengnya Oke, terima kasih Nah, ini adalah bahan-bahannya ya Bahannya itu terdiri dari tiga macam Ini kita masih sama Masih menggunakan bawang putih Sebagai media utama Agar napsu dari si basong atau entok jantan itu kembali normal Ini untuk takaran satu ekor Satu ekor basong ya Bahannya yaitu satu bawang putih Terus satu sendok makan nasi Dan ini di dalam plastik ini adalah tauke Atau dalam bahasa indonesianya Itu namanya kecambah Yang biasa dibuat untuk tau susur itu Nah, ini untuk takaran satu ekor basong Atau satu ekor entok jantan Ini takarnya seperti ini Satu siung bawang putih Satu sendok makan Dan tauke secukupnya Nah, ini muntunya ini patah ya Tadi jatuh Karena agak beratnya Nah, ini bawang putihnya Kita tumbuk sampai halus Terus kita campur Ke semua bahan tersebut Yaitu Dicampur dengan nasi Terus Dicampur juga dengan tauke Atau kecambah Nah, untuk takaran dari kecambah itu Sekitar satu Apa ya? Mana gue tau? Satu Satu genggam itu kebanyakan sih Setengah genggam Seperapat Pokoknya sedikit lah Kalau untuk kecambah atau tauke Itu sedikit jajah Nah, seperti ini Kita aduk sampai rata dulu Kita aduk-aduk Agar nasi dan bawang putih itu Bisa merata ya Alias tercampur rata Nah, ini tinggal kita Berikan kepada si basong Yang akan kita terapi Atau akan kita obati Agar nafsu Kawin atau birahi Kawinnya itu Kembali normal Atau kembali pulih Seperti yang kita harapkan Karena kita tau Kalau basong kita Basong yang ada di kandang Itu kurang berejak Atau kurang Bergairah untuk kawin itu Tentunya telur Dari si entok bedina Yang dihasilkan itu Tidak akan vertil Atau tidak akan bisa Untuk menetas Nah, ini caranya cukup Diberikan Ke si basong ya Ini dengan cara di Apa ya Diloloh Bahasa Indonesia Apa ya Mana gue tau Ya, pokoknya Dicokol Cokol Karena kalau Ini cuma ditaruh itu Entok tidak mau makan Karena ada aroma Dari bawang putih Kalau gak percaya Ya silahkan Kalau Entok kalian mau makan Ya itu Syukur Alhamdulillah Yang gak ngerepoti Nah, seperti ini Ini cukup diberikan Ke si entok jantan Yang akan kita terapi Nah, pemberian seperti ini Itu dilakukan Setiap 2 hari sekali Jangan terlalu sering ya 2 hari sekali Dan Maksimal itu Satu minggu Berarti 3 kali Nah, setelah satu minggu Tidak ada tanda-tanda Dari Perbaikan Napsu birahi Si basong Itu berarti Tandanya Kita harus Segera mengganti Basong yang Lama Dengan basong yang baru Alias kita harus Membeli Basong yang Baru Basong yang baru Dari Dari luar Yang tentunya Napsu birahinya Itu Jauh lebih baik Daripada punya kita Seperti itu Oke, mungkin cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Salam pejuang ternak Selamat datang Salam pejuang ternak Terima kasih.